Nah, sekedar untuk tambahan, ini hasil ibu coba dari teman kakak saya. Kebetulan kakak saya seorang dosen pertanian. Ketika dia dibungkus dengan kantung plastik hitam seperti ini, hasilnya kandungan unsur haranya meningkat. Namun untuk penjelasan secara detailnya, saya belum bisa. Kandungan unsur haranya meningkat. Kandungan unsur haranya meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel saya Petani Sidondo. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan cara membuat pupuk organik cair dari air cucian beras. Beserta dengan cara penggunaannya, manfaat dan kandungannya. Namun sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita tidak boleh lupa berdoa karena kunci keberhasilan itu ada di tangan Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kita resmi yang melimpa dan memberikan kita umur yang panjang. Amin. Nah sahabat tani, dalam pembuatan pupuk organik cair dari air cucian beras, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, wadah penampung, beserta dengan penutupnya, sahabat tani juga bisa siapkan gergen, juga kayu pengadu. Dan di sini tambahan untuk saya, kantung plastik hitam, nanti penjelasannya di-update video. Sedangkan untuk bahan-bahannya, yang pertama, air cucian beras itu sendiri. Untuk air cucian berasnya, saya gunakan air cucian beras yang pertama, karena kandungan unsur haranya lebih baik. Kemudian, gula. Di sini, saya gunakan gula merah. Namun jika tidak ada, sahabat tani bisa gunakan gula putih sebagai pengganti. Nah manfaat gula ini, adalah sebagai makanan untuk dekomposer yang ada di sini. Dan bahan yang ketiga, adalah dekomposer. Di sini, saya gunakan M4, sahabat tani bisa gunakan merek lain, atau sahabat tani bisa gunakan MOLTAPE. Nah untuk cara kerjanya sangat mudah. Pertama, ini air cucian berasnya. Kita masukkan di wadah. Wah, ada pengeras. Nah sahabat tani, setelah kita masukkan air cucian berasnya di wadah, langkah selanjutnya, kita masukkan gulanya. Ini karena gulanya agak basah, jadi kita harus ini. Larutan dengan tangan. Kita aduk rata. Nah sahabat tani, setelah kita campur rata, langkah terakhir, kita masukkan M4-nya. Di sini untuk penggunaannya, untuk per liter air cucian beras, kita bisa kasih 10-15 ml M4-nya. Nah untuk wadah ini kurang lebih 8 liter, kita kasih 100 ml. Nah di sini, semakin banyak M4-nya, maka proses fermentasinya akan semakin cepat. Kita aduk rata kembali. Nah sahabat tani, setelah kita aduk rata, langkah selanjutnya, kita tutup wadahnya. Kita tutup rapat. Nah sekedar untuk tambahan, ini hasil uji coba dari teman kakak saya. Kebetulan kakak saya seorang dosen pertanian. Ketika dia dibungkus dengan kantung plastik hitam seperti ini, hasilnya kandungan unsur haranya meningkat. Namun untuk penjelasan secara detailnya, saya belum bisa. Nah sahabat tani, setelah kita bungkus nantinya, nanti cucian berasnya kita fermentasi selama 8 hari sampai dengan 2 minggu. Itu waktu terbaiknya. dan setiap hari usahakan sahabat tani membuka sutupnya dan diaduk agar gas yang terbentuk bisa keluar. Karena kalau tidak dibuka, nanti dia bisa meledak. Nah sahabat tani itu dari cara pembuatannya. Sedangkan untuk cara penggunaannya, sahabat tani bisa lakukan 2 cara. Yang pertama, jika sahabat tani ingin semprot langsung di daun, sahabat tani bisa ambil 10 ml, kemudian dicampurkan di 1 liter air, dan disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, khususnya di bagian bawah daun. Itu jika kita semprotkan langsung. Namun jika sahabat tani ingin mengocor, maka kita kasih 10-20 ml, dicampurkan dalam 5 liter air. Dan setiap pohon itu kita kasih 250 ml. Atau dalam setiap campuran itu hanya untuk 2 pohon. Itu untuk cara penggunaannya. Kemudian, untuk manfaatnya, manfaatnya disini air cucian beras sangat banyak. Ia bisa memperbaiki sifat fisika sama sifat kimia tanah. Artinya untuk memperbaiki tanah yang sudah tanus. Sedangkan untuk kandungannya, sahabat tani bisa lihat di layar ada beberapa. Namun disini kita harus tujur bahwa kandungan NP dan K POC dari air cucian beras tidak sampai 1%. Oleh karena itu, saya sarankan untuk sahabat tani jika ingin membuat pupu organik cair dari air cucian beras, sebaiknya ditambahkan dengan lima rumah tangga lainnya. Seperti nasi basi, papaya, kulit pisang, atau sejenisnya. Caranya, kita blender, kemudian kita campur. itu dari pengalaman dekat saya dari penelitiannya. Nah, sahabat tani yang terakhir ini kita simpan di tempat teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung. dan ingat setiap hari harus kita buka. jangan sampai kejadian kayak teman meledak. Karena tidak pernah dibuka. Karena tidak pernah dibuka. Nah, sahabat tani, mungkin hanya itu informasi pertanian yang bisa saya bagikan kali ini. Sekiranya informasi ini bermanfaat, saya minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan tombol notifikasinya. Dari Palu, salam petani sidondor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Sudah disiapkan tempatnya. Ini terlindung dari sinar matahari langsung. Mantap.